Hi everyone, welcome back to my channel Jadi di video aku kali ini Aku cuma akan menjelaskan Apa perbedaan ketiga lip tintnya Peripera, yaitu yang Paris Ink Cloud Ink, sama Eri Ink Velvet Disini aku ada ketiga macam Lip tintnya, dan sekarang Tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung saja Mulai ke videonya Oke, jadi pertama aku akan ngomong Dari packagingnya terlebih dahulu Untuk packagingnya itu sebenarnya sama Persis semuanya, dan untuk Packaging botolnya, itu Yang Paris Ink Velvet sama Cloud Inknya Itu sama persis Cuman beda di bagian Kayak cipratannya itu Yang Paris Ink itu bagian cipratannya itu Kayak lebih glossy, dan yang Cloud Ink Itu lebih matte Terus juga untuk botol yang Eri Ink Sendiri, dia itu warnanya Lebih yang kayak transparan gitu Gak full warna, seperti yang Paris Ink sama yang Cloud Ink Jadi ini warna produknya itu Hanya keliatan kayak tipis aja Nah sekarang yang berbeda Itu ada di aplikatornya Jadi untuk aplikatornya yang Paris Ink, untuk aplikatornya Dia itu aplikatornya tuh Kayak lebih miring gitu, ke samping Dan juga dia bentuknya tuh Lebih pipih Terus juga untuk Bulu sponsnya ini pun Juga yang kayak lebih halus gitu Nah untuk yang Cloud Ink Yang Cloud Ink sendiri ini Bentuknya pun juga pipih Tapi dia tuh gak miring Jadi bentuknya tuh kayak dot bayi Yang lebih pipih gitu loh Terus untuk aplikatornya Eri Ink Dia juga bentuknya tuh miring ya Tapi bedanya Ini itu Sponchnya kayak Serabutnya tuh kayak Lebih tebel gitu loh Kayak lebih Kasar dibanding dengan Yang si Paris Ink Yang membedakan lagi Selain kuasnya Yaitu wanginya Jadi masing-masing Dari Paris Cloud Sama yang Eri Ink ini tuh Wanginya berbeda Yang Paris Ink itu tuh Wanginya tuh manis banget Kayak wangi permen blueberry gitu Untuk yang Cloud Ink Ini tuh wanginya Wanginya tuh lebih kayak Wangi tisu basah gitu Terus Terakhir Untuk yang Eri Ink Ini tuh wanginya Wanginya kayak Lebih ke peach gitu loh Oke nah sekarang Untuk teksturnya Yang Paris Ink ini tuh Hasilnya lebih glossy Pas di blend pun Juga berasanya Lebih lengkap Teksturnya Pas udah di blend pun Juga dia masih agak glossy Cuma nanti pas udah Bodo-bener kering Baru dia jadinya tuh lebih yang kayak Velvet gitu Warnanya tuh jadinya soft Teksturnya pun juga jadinya soft Oke selanjutnya Untuk yang Cloud Ink Dia itu tuh teksturnya Lebih ringan Dibanding yang si Paris Dia pun juga hasilnya itu Masih agak glossy Pas diaplikasikan Cuma pas kalau udah di blend Dia pun jadinya Matte-nya kayak soft matte gitu Dan juga teksturnya Yang Cloud Ink ini tuh Lebih ringan gitu loh Pokoknya dia tuh Lebih cair Kalau yang Paris tadi Itu lebih kental Dan juga yang Cloud Ink ini tuh Keringnya tuh lebih cepet Dibanding yang Paris Kalau yang Paris tuh Keringnya lama banget Dan yang Cloud Ink itu tuh Bener-bener cepet gitu loh Dia langsung kayak Setelah di blend tuh Udah gitu langsung Mulai kering Nah baru yang terakhir Yang Airy Seperti namanya Dia itu tuh ringan Seperti udara Jadi dia tuh Bisa dibilang Yang teksturnya itu tuh Paling halus Dan juga Paling cepet kering Dan paling cepet ngeset Jadi setelah udah Diaplikasikan Dia tuh paling cepet ngesetnya Jadi agak susah di blend Jadi tuh Mesti buru-buru Di blend gitu loh Kalau misalnya mau pakai ini Rasanya pun juga kayak Kering silikon gitu loh Atau kan Yang pas dipegang Jadi kayak mulus-mulus gitu Dan Ini pun juga Warnanya itu tuh Paling tipis Jadi dia tuh Gak sepigmented Kedua Jenis yang lainnya Jadi ini Kesimpulannya adalah Yang Paris Ink Velvet ini Itu adalah Yang warnanya Paling keluar Dan teksturnya Paling kental Terus kedua Yang Cloud Ink Ini tuh teksturnya Udah mulai lebih cair Dibanding yang Paris Terus dia juga Pas di blend Dia langsung mulai ngeset Dan matte Nah yang terakhir Yang Airy Ink Velvet ini Dia itu tuh Level warnanya Yang paling tipis Dan juga teksturnya Itu yang paling Alus Dan juga Paling cepet ngeset Jadi itu agak Harus buru-buru gitu Loh Ngeblannya Terus Dari ketiga ini Yang paling gampang Dihapus Itu adalah Yang Airy Terus Ke Cloud Sama yang Paris Yang Paris ini tuh Yang stainnya itu Bisa bertahan Paling lama Jadi Untuk rekomendasi aku Kalo misalnya Temen-temen Mencari lip tint Yang emang Warnanya itu Bomb banget Ya emang Warnanya tuh Keluar yang mirip-mirip Lip cream Itu tuh Kalian bisa Coba yang Paris Karena yang Paris Itu tuh Kurang lebih mirip Sama lip cream Cuman bedanya Dia Nge-stain Dan lebih halus Gitu loh Pokoknya gak Tebal lip cream Terus Kalo misalnya Pengen yang hasilnya Di tengah-tengah Yaitu Better Kalian coba Yang si Clouding Velvet Karena yang coating Ini tuh Bener-bener Mirip-mirip Sama lip tint Lip tint Pada umumnya Cuman bedanya Dia itu Emang lebih tebal Sedikit aja Gitu Dibanding Dengan lip tint Yang lainnya Karena dia tuh Di tengah-tengah Gitu ya Dia tuh ngesetnya Tuh gak Cepet banget Gitu lah Jadi kita masih Punya waktu Untuk ngeblend Nah terakhir Yang airy ink Ini tuh Yang paling ringan Dan juga Paling cepet ngeset Jadi ini Agak tricky Pakainya Jadi tuh Mesti kayak Abis di apply Langsung cepet-cepet Diblend Supaya dia gak keburu ngeset Jadi gak ngegaris Gitu nanti Lipint-nya So yeah That's all Untuk video kali ini Semoga video perbandingan ini Itu bisa membantu Untuk kalian And yeah As always Thank you so much For watching Don't forget to like And subscribe And I'll see you In the next video Bye Mwah